PEMINERAL Uh, segernya Sampai ke akar rumput Sehingga itu merupakan hal yang wajar Untuk membuktikan Bahwa PDI Perjuangan Di dalam memenangkan Pilek Pilpres Itu satu kesatuan perjuangan Sehingga harus menang Pilpres Dan menang Pilek Dan kami meyakini Dengan banyaknya intimidasi yang dilakukan Kepala desa diintimidasi Mahasiswa diintimidasi Ibu-ibu diintimidasi Para kepala daerah dari PDI Ada yang diintimidasi Itu menunjukkan bahwa Pihak Prabowo sangat khawatir Sehingga mereka terpaksa kemudian Menggunakan berbagai cara Kita sudah melihat Bansos Pertebaran sejak awal Kepala desa dikumpulkan Yang dihadiri oleh Mas Gibran Itu menunjukkan kekuatan rakyat Dari Pak Ganjar Pranowo ini Memang mengkhawatirkan pihak lain Pak izin soal debat hari ini Persiapannya seperti apa Dengan Pak Mahfud juga Terus melihat Sekarang kan ada podiumnya nih Beda dengan sebelumnya Ini tanggapannya seperti apa gitu Ya kalau kita lihat dari hasil survei 58,9 persen rakyat Mengharapkan Agar seluruh Pakal calon wakil presiden Menyoroti ekonomi kerakyatan Ini kan Pak Ganjar banget Bagaimana kita lihat Pak Ganjar punya komitmen Menciptakan 17 juta lapangan kerja Hanya satu-satunya Capres-capres yang punya komitmen Untuk pertumbuhan ekonomi 7% Di dalam memanfaatkan bonus demografi Mencapai Indonesia emas pada tahun 2045 Sehingga Pak Ganjar Pak Ganjar Prof Mahfud dengan pengalaman yang luas Nanti akan memberikan suatu jawaban yang Yang membumi tetapi visioner Bagaimana Prof Mahfud Di dalam penciptaan lapangan kerja Itu juga akan menggunakan Pengalaman keberhasilan dari Pak Ganjar Karena angkatan kerja Itu kan banyak dari lulusan SMA Terima kasih telah menonton